Perlunya center of interest Ini nama Satrio Deniz, judul Heart and Brain Material akrilik di kanvas, ukuran 100x100 Mohon masukkan koreksi penerangan Pak Deniz Oke, Mas Satrio Deniz Gini teman-teman ya Di dalam lukisan kita perlu pusat perhatian Perlu center of interest Kenapa? Karena itu akan mengunci perhatian kita Akan mengunci di mana pandangan utama itu kita berikan Lalu unsur-unsur yang lain adalah unsur-unsur pendukung dari pusat perhatian Paling tidak begitulah secara umum di dalam lukisan Sebenarnya ini seperti jenis seni yang lain ya Misalnya kalau kita lihat seni sastra atau film Itu kan ada cerita utama, ada klimaks, ada pusat, puncak cerita Nah yang lain itu adalah pendukung agar kita bisa dihantarkan ke puncak dari cerita Puncak dari kisah di dalam suatu drama, film, teater maupun sastra Demikian juga di seni musik kan biasanya kita ada momen tertentu ketika suatu aransmen ada pada puncaknya Nah kalau tidak karya itu akan cenderung datar Karya itu cenderung tidak ada suatu dinamika tertentu dan dia hanya isian-isian Umumnya begitu Misalnya ya kalau kita lihat Yang sering kita lihat misalnya itu bungkus kado Bungkus kado itu kan dibuat tidak ada center of interest pada umumnya ya Karena apa? Karena ya dia itu bisa diterapkan di manapun ya Untuk membungkus di bagian manapun Jadi tidak ada pusat perhatian Atau kalau kita misalnya beli kain Kain untuk baju gitu Itu umumnya motifnya itu sama Motif dalam satu kain ya Titik-titik dot itu ya Atau kotak atau garis-garis Relatif sama karena memang itu dibuat untuk Bisa diterapkan di bagian manapun Nah kalau lukisan tanpa center of interest ya Nanti akan menjadi datar ya Maka kita perlu suatu pusat perhatian Nah cara membuat pusat perhatian itu beragam ya teman-teman Tetapi intinya adalah satu Yaitu membuat sesuatu yang paling berbeda Jika dibandingkan dengan unsur visual lainnya Misalnya ketika kita semuanya berisi warna yang paling sering ya Dipakai strategi itu Warna panas ya Ingat kan teman-teman dengan lingkaran warna Lingkaran warna itu dari kuning sampai ke merah Ungu kemerahan itu kan Warna-warna panas ya Ungu merah kuning, kuning oran kekuningan Oran kemerahan merah Terus ungu kemerahan Nah itu warna-warna panas Nah sebelahnya adalah warna dingin Dari hijau ke kuningan sampai ke ungu Itu warna-warna dingin Nah Ketika kita membuat komposisi yang isinya adalah Sebagian besar adalah warna Warna dingin Terus kita masukin warna panas Maka warna panas itu akan menjadi suatu pusat perhatian Bentar saya tutup pintu dulu Nah Demikian juga ketika misalnya Yang sering dipakai mas Ini ya Mas Comput ya Seluruhnya adalah Hitam putih Hitam putih Dan ada salah satu Bagian yang berwarna Maka yang berwarna itu akan menjadi Pusat perhatian Atau misalnya Semuanya berbentuk segitiga Lalu ada yang berbentuk lingkaran Maka yang lingkaran itu akan menjadi pusat perhatian Dan Pusat perhatian yang paling sering dipakai itu kontras Kontras yang paling tinggi Antara warna gelap dengan warna terang yang paling tinggi Yang dikomposisikan Di antara bentuk-bentuk yang kontrasnya tidak terlalu kuat Maka dialah akan menjadi pusat perhatian Nah Kalau tidak memakai itu ya Cenderung datar Nah Karya Mas Satrio Deniz yang berbentuk abstrak ini Kita masih melihat Sesuatu yang sama Yang datar Tanpa pusat perhatian Semuanya Didistribusikan ya warnanya Dikomposisikan secara Sama di setiap tempat ya Cenderung sama Sama persisi tidak ya Tapi cenderung sama Merah ada di seluruh bidang Dengan goresan yang sama Lebarnya Demikian juga warna-warna lainnya Biru Putihnya ini juga disebar pada berbagai tempat Kuningnya disebar berbagai tempat Bahkan dengan ukuran yang sama Maka ini akan terkesan cenderung datar Nah bagaimana cara membuat Agar ini center of interest Misalnya begini ya Kita Lihat ini warna yang paling terang Mana ya Memang komposisi Dengan tiga warna primer gini Termasuk Susah ya Karena Semuanya menarik perhatian Kuning, merah, biru itu semuanya Menarik perhatian Kalau kita tidak redam dengan warna-warna tersiar Atau warna-warna dengan value yang lebih gelap Atau lebih terang gitu Itu akan susah ya Contoh misalnya ya Kita putih ini Kita kumpulkan ya Di sebelah misalnya Agak ke kiri atas misalnya ya Kita kumpulkan Dengan sentuhan yang kuning ini Putih dengan kuning Terus Langsung dikontraskan dengan Di depan ini Misalnya Biru yang paling tua Nah yang lain ini Warna merahnya tidak disebar ke Seluruh bidang ya Tetapi ditempatkan pada tempat-tempat yang tertentu Misalnya Di sebelah sini agak banyak Terus yang lain sedikit-sedikit Nah gitu ya Jadi Agak dirasakan Menempatkannya Abstrak itu Meskipun Terkesan Nah ini yang Yang sering Salah paham ya Belukis Belukis ya Belukis yang sedang belajar di awal Abstrak itu seringkali Abstrak-abstrak yang Dengan garis sepuntan seperti ini ya Itu Dikategorikan sebagai Seni yang ekspresif Nah ekspresif dalam hal ini itu Sering diartikan dengan penuh emosi Membuatnya Nah sebenarnya Itu Kita mesti membedakannya Karya-karya yang dibuat dengan emosi Dengan karya yang Menghadirkan emosi Nah kalau karya yang dibuat dengan emosi ya Kita Seringkali tidak bisa mengontrol Ini dikomposiskan di mana Tetapi kalau karya yang Apa Diniatkan dirancang atau diolah agar bisa menimbulkan emosi ya Misalnya Emosi gerak misalnya Maka dia Akan 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 ditempatkan dengan penuh pertimbangan Nah gitu ya Itu Apa yang bisa kita lihat dari karya ini Kalau Kalau kita lihat sepuntanitas garisnya Keberanian menggarisnya Keberanian membuat garis Ini memang Mas Satrio Dennis ini Termasuk jago ya Kalau kita Lihat Karya-karya yang Keberanian menggarisnya Yang Kemungkinan besar ini Dibuat dengan pisau palet gitu Itu Kuat ya Seperti ini misalnya Ini Garis-garisnya itu berani dan Artistik ya Guresannya Keberanian menggarisnya Atau brush stroke-nya Brush stroke-nya artistik Termasuk ini ya Ini brush stroke-nya artistik ya Misalnya kita lihat Biru mudanya ini Ini kan artistik Nah sekarang tinggal bagaimana Mengelola Yang artistik itu Ditempatkan Dikompensikan pada Tempat yang tepat Kita seringkali Tidak perlu mengumbar Bahwa Semuanya dibuat Dengan bentuk-bentuk yang Garis yang Sepuntan seperti ini Kita akan melihat Sesuatu itu menjadi Bentuk Sepuntan Terasa sempuntan Ketika ada pengimbangnya Pengimbangnya yang tidak sempuntan Misalnya Justru Beberapa tempat ini Kita buat Kosong ya Atau Bentuk-bentuk yang Dibuat Relatif halus Ruangan-ruangan yang Cenderung luas Nah terus Garis-garisnya ini Menabrak itu Pada beberapa Komposisi ya Misalnya disini Agak kosong Set Nah terus Yang lain ini Ditabrakkan Di salah satunya Adalah Center of Interestnya Nah itu Itu akan menjadi Lebih dinamis Karyanya akan menjadi Lebih dinamis Kalau ini Masih terasa Statis ya Seluruh unsurnya Sama Seluruh komposisinya Bentuknya Sama Nah Untuk Ini nanti saya akan membuat Pembahasan yang berbeda ya Untuk Karya Yang Lukis bebas pun Itu Kita cenderung Melihat Mas Satrio Deniz ini Belum memiliki Komposisi yang Uniknya Belum memikirkan Komposisi yang unik Ini sekali lagi Kalau masalah Goresan Prostruknya sangat Artisik ya Kuat Tapi komposisinya ini Masih biasa Jadi Dibuat di tengah Centering Bunganya dibuat di tengah Dan Cenderung Masih Memiliki Pemikiran yang Dualistik Antara Background Dan Foreground Background dengan objek Ini objeknya Ini backgroundnya Jadi Masih Antara objek Dengan Background itu Adalah sesuatu yang Sesuatu yang harus selalu Dibedakan Nah gitu Nah Kalau Kita Mulai bisa memikirkan Bahwa Oh Objek Dengan background itu Bisa sekali waktu Nyambung Ada sesuatu yang Hilang Tetapi Akan Ditambahkan Sendiri oleh penonton Contoh misalnya ya Daripada kita Membuat seluruh Bentuk bunga ini Kita definisikan Secara jelas Kita buat secara jelas Kalau misalnya ya Pada bagian tertentu Taruhlah yang bagian Kanan ya Bagian kanan Sendung ke atas Itu Ini dibuat Apa Bentuk-bentuk kuning bunganya Ini menghilang Menghilang Tetapi masih ada Jadi Menghilang Di telan background Ada sedikit Aksen-aksen Wah itu kan Jadi sangat dinamis Backgroundnya itu Apa Objeknya ini Menghilang ke background Ada sedikit sentuhan Untuk mengatakan Bahwa disitu Masih ada bunga Nah itu Akan Lebih kuat Ada Sementara yang Di sebelah kiri Misalnya Dengan Tambahan Warna-warna Yang lebih Terang Untuk memberikan Kesan Apa Cahaya Nah Kalau kita Lihat karya ini Karya ini kan Meskipun dibuat dengan Teknik Impasto Terus Bentuk-bentuknya Atau Sapuannya cenderung Ekspresif Itu Namun Struktur Secara keseluruhan Ya Strukturnya itu kan Masih realistik Strukturnya Bahwa Ini ada Pot Ada Bunga Bunganya itu Juga Masih Memperhatikan Apa Namanya Bentuk Ada yang Kedepan Ada kesampingan Pak Kusin Ini bukan 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 model Dekoratif yang Semuanya harus Kedepannya Tetapi Sudah mulai Ada kesadarannya Bentuk kesamping Dengan demikian Hukum-hukum Realistik Itu kan Di Dipegang Di sini Misalnya ada Warna hijau Yang cenderung Mudah Namun Ketika kita Melihat Potnya ini Potnya ini Terlalu ngeblok Jadi Terasa Lukisan ini Belum selesai Jika Kita Apa Konsisten Dengan Gaya Yang Dipilih Nah ini Bisa Dibuat Memiliki Volume juga Misalnya Yang di sebelah sini Cenderung Terang Di sini Cenderung Di sini Kalau tadi Di sini Gelap Di sini Terang Dengan sedikit Sentuhan Nah itu Nanti sekaligus Akan bisa Memunculkan Karakter Dari Objek ini Misalnya Objek ini Adalah Pot Yang terbuat Dari keramik Glassing Misalnya Wah itu Ada sedikit Sentuhan Warna terang Mendekati putih Yang disaput Dengan Pisau Palat Wah itu kan Luar biasa Sebenarnya Kita melihat Permainan warna Memadukan Gelap Terang Di dalam Background ini Sudah Sukses Berhasil Backgroundnya Ini kan Unsurnya Tidak hanya Gelap Tetapi Ada sedikit Warna terang Nah sebenarnya Itu Masuk Di dalam Pot ini Misalnya Wah itu Akan semakin kuat Dan Komposisinya Tidak harus Centering Seperti ini Ini kan Komposisinya Biasa Objeknya Sudah biasa Bunga Terus Digarap Dengan Tampilan Yang Biasa Semuanya Tampak Seperti ini Terus Tanpa Deformasi Terus Ditempatkan Pada Posisi Yang Di tengah Tengah Nah itu Kurang Ini ya Kurang ada Ya Kurang ada Godaan Kalau kita melihat Ini Godaannya Dimana Nah itu kan Belum ada Nama Satria Denny Judil Sunflower Admir Di kampas Pak Tulu Kalau Mohon penilaiannya Nanti kita nilai Alhamdulillah Ini Mas Comput sudah Di kelas Terima kasih Mas Comput Selamat Selamat Pak Denny Dan teman-teman Terima kasih Mas Comput Lalu Kita Lihat Ini Tugas Khusus Sebenarnya Nanti Di Tugas 23 Itu Ini Di Tugas 23 Tugas 23 Ini Sebenarnya Sebelum Membuat Ini Mas Satri Ordenis Tugas Seberapa Jadi 23 Ini Nah Ini Nah Di Petunjuk Ini Nah Ini Perlu Lihat Ini Petunjuk Tugas 23 Lukisan Impresionistik Nah Coba Ikuti Ini Dulu Ikuti Kuliah Ini Ini Ada Contoh Contoh Lukisan Impresionistik Impresionistik Itu Dari Diambil Dari Gaya Impresionismo Kemarin Kita Ada Bahas Itu Yang Titik Tekannya Titik Tekannya Adalah Impresi Kesan Kesan Apa Kesan Cahaya Kesan Cahaya Berarti Kesan Cahayanya Harus Kuat Bukan Sekedar Impresionistik Itu Bukan Sekedar Dengan Goresan Goresan Yang Pendek Pendek Tetapi Kesan Cahaya Nah Ini Sama Sekali Belum Terasa Kesan Cahayanya Jadi Masih Datar Hijaunya Ini Dari Kanan Kekiri Masih Sama Hijaunya Yang Ada Di Dalam Pohon Ini Masih Sama Bunganya Ini Antara Bunga Di Dalam Satu Bunga Ini Bunga Sebelah Kiri Dengan Bunga Sebelah Kanan Warna Oran Masih Sama Belum Lagi Bunga Yang Ada Di Kiri Dengan Yang Di Kanan Satu Bunganya Ini Juga Belum Terasa Volumenya Impressionistik Sangat Memperhatikan Volume Apalagi Pada Potnya Ini Apalagi Sama Ini Kasusnya Potnya Dan Juga Backgroundnya Backgroundnya Impressionistik Sangat Diperhatikan Termasuk Ketika Kita Membuat Bunga Di Dalam Pot Seperti Ini Pasti Impressionistik Pasti Akan Memperhatikan Bayangan Bayangannya Akan Dibuat Secara Tepat Nah Gitu Masa Tidak Deniz Baik Sekarang Kita Nilai Ini Sekali lagi Kalau Masalah Goresan Sudah Oke Ini Judulnya Rush Forward Apalagi Di Canvas 7070 Baik Kalau Yang Ini Komentarnya Begini Kak Dukas Ini Belum Dinilai Dinilai Karena Belum Mencerminkan Karya Impressionistik Nah Bagaimana Karya Impressionistik Silahkan Mas Satriodonis Melihat Ini Melihat Contohnya Ini Nah Kalau Ini Ini Bisa Ini Karena Memang Abstrak Ini Bisa Tapi Dengan Dengan Berbagai Komentar Tadi Karya Ini Ya Masih Masih C CB Min CB Min CB Min Keberanian Goresannya Bagus Tapi Catatannya Tadi Seperti Tadi CB Min 45 CB Min 45 Kembalikan Lalu Lalu Nah Ini Bebas Ya Ini Lumayan Tapi Tadi Berbagai Catatan Tadi Ini B Min Kalau Sudah Bener Lumayan B Menarik B Min Boleh B Min Atau B Min Min Ini 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 Mengganggu Banget Ini Belum Selesai Terasa Belum Selesai B Min Min B Min Min B Min Min Yang Tinggi B Min Min Yang tinggi 59 59 59 59 Oke Itu Teman-teman Kuliah Seni Lukis Elementer Saya Yakin Mas Denny Tetap Memiliki Semangat Untuk Membuat Karya Yang Semakin Menarik Dan Tidak Patah Semangat Meskipun Dengan Apa Dikritik Belum mendapatkan BA Belum mendapatkan A Itu Tidak masalah Kita Terus belajar Namanya Belajar Dibuat Sekuat-kuatnya Baik Rekan-rekan Terima kasih Sudah Mengikuti Kuliah ini Thank you Wani Assalamualaikum Warahmat Di kanvas Di kanvas kita Berkelana Dengan Beraneka Rupa Kuas Dunia Terbuka Di setiap Garis Terditi Seri Memadu Gaya Cantik Rangkaian Mimpi Artistik Di hati kita Bersembah Yang Abadi Kuyat Penuh Instilasi Teori Seni Tak Terbatas Dalam Malunan Melodi Pelukis Kira Terjemahkan Bertanya Pada Para Ahli Seni Jadi Lebih Berarti Setiap Cipta Bawa Makna Pagi Jika